Semoga keluarga diberikan kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua. Kepada istri dan keluarga saya. Motif ini dipicu adanya pelaporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesiliran. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu. Saya mohon doa, biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Pemirsa Jelang Sidang Kode Etik Fernie Sambo, seorang anggota Polri mengusir para wartawan yang sedang meliput. Polisi tersebut meminta wartawan menjauhi ruang sidang dengan nada berteriak. Dengan seragam dinas Polri, Irjen Verdi Sambo akhirnya muncul kembali ke publik, usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Dikawal sejumlah anggota Profes Polri yang dulu menjadi anak buahnya, Sambo bersiap memasuki ruang sidang kode etik di gedung TNCC Mabes Polri. Sidang dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Ahmad Doviri dan mendapat penjagaan ketat. Sidang juga dihadiri oleh jajaran anggota Komisi Etik Polri, diantaranya Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kadif Propam Irjen Syahar Diantono, dan beberapa perwira tinggi Polri lainnya. Video yang bersumber dari Polri TV memperlihatkan Sambo duduk di kursi terduga pelanggar dalam ruang sidang kode etik. Namun video ini tidak bersuara saat Sambo menjawab beberapa pertanyaan dari Komisi Etik. Sidang etik juga menghadirkan 15 saksi diantaranya beberapa tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua, diantaranya Kuat Ma'ruf, Bripka Riki Rizal, serta Barda Richard Eliezer yang dihadirkan lewat daring. Sidang pelanggaran kode etik Verdi Sambo yang digelar tertutup ini berbeda dengan sidang etik kepolisian lainnya. Kapolri Jendralistio Sikit Prabowo memerintahkan agar sidang etik Sambo dilaksanakan secara paralel dan cepat. Putusan nasib Sambo sebagai anggota Polri akan langsung diputus hari ini juga, karena berkaitan dengan kasus pidana yang menjerat mantan Kadip Propam ini. Akan ditentukan hari ini juga, karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus, dalam hal ini terkait menyakut masalah, pembuktian kasus 340, Sofidia 338, Juntul 5556, yang saat ini sudah tahap 1, itu harus segera diproses. Terkait dengan surat pengunduran diri Ferdi Sambo sebagai korps bayangkara, Mabes Polri menegaskan tidak akan mempengaruhi keputusan sidang kode etik. Kadip Humas Mabes Polri, Irjan Dedi Prasetyo menegaskan, surat pengunduran diri Sambo merupakan hak pribadi, namun sidang kode etik akan membuktikan pelanggaran Sambo sebagai polisi, yang diduga mendalangi pembunuhan ajudannya, Brigadir Joshua, di rumah dinasnya. Bersabahan dengan sidang kode etik, beredar surat bernada penyesalan yang ditulis dan ditanda tangani Ferdi Sambo. Dalam surat ini, bubuhan kata maaf kepada institusi, senior dan rekan kepolisian, terdapat pada paragraf pertama dan kedua. Di paragraf berikutnya, Sambo menyatakan siap menerima tanggung jawab dan segala resiko hukum. Tak lupa kata-kata menyesal pun ditorehkan di bagian akhir suratnya. Untuk menegaskan surat yang ditulisnya, sebuah matres senilai 10 ribu rupiah, lengkap dengan tanda tangan di atasnya, menjadi penutup surat. Belum diketahui siapa yang mengedarkan surat bertanggal 22 Agustus 2022 yang diduga ditulis oleh Sambo ini. Dan memirsa untuk membahas sidang etik Ferdi Sambo, telah bergabung bersama kami, pengamat kepolisian dari ISES, Bambang Rukminto dan Irjen Purnawirawan Arianto Sutardi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Aprilia. Saya bawa ke pengamat kepolisian dari ISES lebih dahulu, Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, melihat sidang kode etik yang saat ini sedang dilakukan, apa respon Anda? Kita mengapresiasi langkah-langkah percepatan-percepatan yang dilakukan oleh tim SUS, dan kemudian saat ini bergulir pada secang etik. Ini memang akan menjawab keraguan masyarakat terkait apakah proses ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Dan ini harus menjadi titik awal pembuktian bagi Kapolri terkait konsistensi pernyataan-pernyataannya tentang ketegasan untuk melakukan tindakan pada para personil yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya kalau kemarin ada pengajuan pengunduran diri memang adalah hak dari semua personil, tetapi sidang etik ini harus terus berjalan, dan ini nanti juga akan kita harapkan beruntun pada personil-personil yang lainnya. Ini juga untuk membuat rasa keadilan itu ditegakkan dan dijelaskan siapa yang terkait pelanggaran berat, pelanggaran sudang, atau pelanggaran tingkat. Makanya ini akan membuka kembali, membangun kembali kepercayaan masyarakat seperti itu. Baik, membangun kembali kepercayaan masyarakat supaya bisa percaya lagi kepada Polri yang saat ini sedang turun kepercayaan. Saya ke Pak Arianto Sutardi, Pak Arianto, ini kan kita ketahui bahwa ada surat pengunduran diri dan minta maaf begitu dari Irjen Verdi Sambu sebelum pelaksanaan sidang etik hari ini. Apakah ini akan berpengaruh terhadap pemutusan hasil sidang etik hari ini? Selain ini memiliki ratusan anggota dan omset setiap harinya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pada prinsipnya, saya sampaikan kepada mungkin yang selama ini melaksanakan bisnis... Pak Arianto, mohon maaf kami tidak bisa mendengar suara Pak Arianto, bisa di-unmit mungkin? Ya, jadi, itu surat itu tidak akan dipengaruh kepada jalannya kode etik ini. Memang itu hak daripada seseorang yang mengajukan pengunduran diri. Tapi saya kira itu tidak ada makanya dengan kode etik ini. Karena kode ini berjalan dan kemungkinan yang biasanya saya sering ditanyakan, kode etik itu kan jalannya biasanya setelah ada putusan pidana. Nah, tapi sebenarnya bisa saja sebelum juga, karena di dalam kode etik itu ya, nanti penjatuhan hukumnya itu yang paling ringan kan setekoran, yang paling berat adalah PTDH, yaitu pemberian tanpa dengan hormat. Nah, itu bisa diberikan kepada orang yang melanggar pidana setelah ada putusan negara, tapi ada juga tindakan-tindakan yang merugikan negara, merugikan institusi, dan apabila juga tindakan menganiaya, melakukan tugas, melakukan kewenangan yang di luar batas, itu bisa dikenakan PTDA juga. Jadi, kode etik ini tidak akan terpengaruh dengan surat itu, ataupun tidak seharus menunggu putusan sidang pidana nanti. Baik, kita bicara soal surat pengunduran dirinya, Pak. Nah, apakah surat pengunduran dirinya ini juga akan mempengaruhi hasil dari sidang ini, atau mungkin hasil dari sidang ini akan mempengaruhi apakah surat pengunduran ini diterima atau tidak oleh Kapolri? Seperti tadi saya katakan ya, itu surat itu boleh saja diajukan. Tetapi kan kode etik ini nanti kan hanya mempertimbangkan seberapa besar kesalahannya, seberapa besar kesalahannya, kemudian nanti akan dijatuhkan hukuman yang tengah-tengah atau terberat. Kalau tengah-tengah itu kan diunggusi, dihilangkan jabatannya, atau tidak dikasih jabatan, paling berat adalah PTDH kan. Untuk menjatuhkan PTDH ini, saya kira tidak melihat kepada surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, karena itu nanti juga akan dipertimbangkan oleh pihak yang berunang. Jadi putusan dari kode etik ini nanti kan hanya saran. Saran untuk PTDH. Yang mempengaruhi PTDH nanti tetap jabatan yang berunang. Dalam hal ini mungkin Kapolri atau Presiden. Gitu jadinya. Baik, saya kembali ke Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang, kalau kita tahu bahwa surat pengunduran diri ini, hak prerogik Kapolri diterima atau tidak begitu? Kalau menurut Anda sendiri, lebih baik Kapolri memutuskan sekarang, surat ini diterima atau tidak, atau menunggu hasil sidang etik ini? Saya rasa yang paling penting, sama seperti disampaikan oleh Pak Arianto tadi, PTDH, sorry, sorry. Proses etik ini yang harus dilakukan, karena kalau kita melihat alasan pengunduran diri Ipsien Sambu ini kan juga berkaitan dengan proses hukum yang sedang terjadi. Makanya proses etik ini yang harus lebih diutamakan daripada memproses pengunduran dirinya. Dan yang disampaikan oleh KD Fumas beberapa waktu yang lalu, proses ini kan dipercepat dan hari ini juga langsung diputuskan. Apa rekomendasi yang disampaikan oleh etik kepada Kapolri nanti? Baik, Pak Arianto, jika surat pengunduran diri ini tidak diterima, lalu apa yang akan terjadi biasanya, Pak? Apakah dicopot status kepolisiannya Pak Ferdi Sambu atau seperti apa? Jadi, keputusan seandainya ya, nanti kebetulan etik ini putusannya adalah hukuman terberat, PTDH, kan gitu kan? Itu saran, rekomendasi untuk di PTDH, karena yang bersangkutan adalah tidak pantas lagi dalam lingkungan polisi. Jadi, akhirnya nanti kan pimpinan yang berwenang itu akan mempertimbangkan, kan? Oke, di PTDH, tapi dengan adanya surat pengunduran diri itu nanti akan dipikir juga, dipimbangkan. Nah, itu seandainya tidak diterima ya, tetap di PTDH, kan gitu. Bisa dicopot begitu ya, Pak? Iya, bisa. Tapi yang utama adalah saran daripada atau rekomendasi daripada putusan ini, Komisi Kode Etik ini, yang sangat menentukan. Jadi, bisa menentukan, mungkin bisa menjadi pertimbangan Kapolri untuk menerima atau tidak, begitu ya, surat pengunduran diri dari Pak Irjen Ferdi Sambo ini. Baik, Pak Arianto, kalau katakanlah surat pengunduran ini diterima, apakah hak-hak dari seorang kepolisian masih akan bisa diterima oleh Pak Irjen Ferdi Sambo? Kalau di PTDH, dia jelas nanti kemudian ya tidak punya hak-hak apa-apa. Tapi kalau diberhentikan dengan hormat, dia akan mendapat hak seperti pensiunan yang lain. Makanya ini kan Pak Sambo kan berusaha, kalau dia mengundurkan diri, otomatis nanti kan dengan hormat, berarti kan, dia masih punya hak, namanya masih bisa lah sebagai mantan polisi. Tapi kalau seandainya tidak dengan hormat, maka hak sebagai pensiunan polisi itu tidak ada lagi. Baik, kalau Pak Bapak punya pendapat yang sama? Memang prosesnya seperti itu ya. Kalau pengajuan pengunduran diri itu disetujui, memang akan diberikan hak-haknya. Yang terpenting yang kita cermati itu adalah proses etik ini nanti. Apakah proses dalam sidang etik ini nanti rekomendasi itu diberikan sanksi paling berat atau sanksi sedang, itu yang menjadi menarik disetujui mati. Karena kalau kemudian sidang etik ini memberikan sanksi sedang, ini malah akan jadi blunder lagi tanpa mengurangi proses etik di persidangan ya. Tapi akan mengurangi kepercayaan masyarakat kembali. Makanya ini yang harus dicermati oleh... Kalau melihat dari pelanggaran yang dilakukan Eri Zinveri Sambos, seharusnya sanksinya berat ya Pak ya? Tentunya sangat berat sekali. Karena sanksi berat itu terkait dengan pelanggaran yang disengaja, kemudian terkait dengan kepentingan pribadi, terus ada pemupakatan jahat, juga pidana. Dan pidana yang ditersangkakan kan pasal 340 yang konsekuensi, konsekuensinya adalah kondisi yang sangat berat. Makanya harapannya memang sanksi terberat lah yang akan diberikan kepada Pak Badu Sambos. Baik, Pak Arianto juga punya pendapat yang sama, begitu apakah? Ya, kalau saya berkiranya begini, Komisi Kode Etik nanti tidak akan berada putusan pidana ya, karena itu bisa dirujuk kalau putusan pidana itu sudah ingkrah. Nah, di sini kan disamping karena pidana, anggota itu bisa di PTDA apabila melakukan tindakan yang merugikan institusi, itu tadi yang saya rincikan ya, di pasal 21 itu ya, ayat 3 huruf F nomor 1 itu menyatakan apabila bertindak yang merugikan institusi polisi, koma menganiaya, koma bertindak sewenang-wenang melebih dari batas kekuasaannya dan sebagainya, sehingga dia pantas tidak berada lagi di lingkungan polisi. Makanya itu, itu hukumannya pasti PTDH gitu. Jadi, ini sangat mungkin ya, Kode Etik ini tanpa harus menunggu putusan pidana, itu dia bisa menjatuhkan PTDH gitu. Dan saya pikir mungkin juga, apalagi probabilitas daripada pidana itu kan sudah jelas, dia sudah ngaku, bukti sudah ada gitu, sehingga pasti nanti akan dihukum lah, tinggal waktu saja kan gitu. Baik, kita tunggu hasil dari sidang etik hari ini ya, apakah memuncul atau menghasilkan hal-hal yang sudah, yang ingin kita harapkan begitu atau mungkin sebaliknya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Selamat malam, selamat sehat selamat. Terima kasih, malam. Pemirsa sidang etik Verdi Sambu diwarna insiden yang viral di media sosial. Jelang sidang seorang anggota BRIMOB mengusir para wartawan yang sedang meliput. Seorang anggota BRIMOB berteriak ke arah wartawan, meminta seluruh wartawan menjauhi ruang sidang. Karena sidang kode etik akan segera dimulai dan digelar tertutup. Aksi polisi ini menuai ragam tanggapan dari warganet yang meminta polisi tak perlu berteriak, apalagi membentak wartawan yang sedang meliput. Pemirsa MKD panggil Ketua IPW terkait dugaan aliran dana dari Sambu ke anggota Dewan. Informasinya usai jeda berikut ini.